Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nino disini dan di video kali ini kita akan membahas tentang nilai akar. Nah, untuk menentukan nilai akar suatu fungsi itu ada berbagai macam cara ya. Dalam anilolisius numerik ada yang namanya metode bagi dua, metode secang, metode Newton-Rabson, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kelompok kami yang merangkotakan saya sendiri, Kak Nino, dan juga ada Kak Fitri. Halo! Ada Kak Alias. Halo! Kak Sri. Halo! Dan Kak Yunita. Halo! Akan membahas tentang cara menentukan nilai akar suatu fungsi dengan metode bagi dua ya. Nah, pembahasannya ini menggunakan dua model. Yang pertama adalah menggunakan tekstual, yaitu dengan menggunakan powerpoint dan juga visualisasi dari grafiknya. Menggunakan GeoGebra dan sejenisnya gitu. Nah, yang kedua adalah metode visualisasi secara langsung di lapangan. Gimana ya keseruannya? Yuk, kita simak! Halo, teman-teman! Di sesi pertama ini, kita akan membahas metode bagi dua secara tekstual. Nah, gimana ya keseruannya? Yuk, simak terus! Di section method, atau yang kita kenal sebagai metode setengah interval, merupakan metode yang paling mudah dan sederhana dibandingkan metode lainnya dalam mencari hampiran akar persamaan. Ada pun sifat dari metode ini, ada empat, yaitu konvergensinya itu lambat, caranya mudah, tidak dapat digunakan mencari akar imajiner, dan hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Nah, kita ingat kembali teorema lokasi akar, di mana jika kita memiliki fungsi yang kontinu pada interval tertutup A, B, sedangkan FA kali FB itu kurang dari 0, maka kita bisa memastikan terdapat akar fungsi atau akar persamaan tersebut pada interval A, B. Nah, dalam kurva kita bisa lihat bahwa di sini kita memiliki fungsi FX yang kontinu pada interval XN plus 1, atau untuk lebih mudahnya lagi, jika kita memilih Nnya itu sama dengan 1, maka kita bisa sebut X1 sampai X2, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa FX1 dan FX2 memiliki tanda yang berbeda, itu di mana FX1 itu nilai. Fx2 negatif, FX2 positif, atau bisa sebaliknya. Atau dalam kalimat lain, atau dalam kata lain, kita bisa mengatakan bahwa FX1 dikalikan FX2 itu kurang dari 0, atau negatif. Nah, maka jika hal tersebut dipenuhi, maka kita bisa menemukan nilai X yang merupakan akar dari persamaan tersebut, atau FX itu sama dengan 0. Lalu, bagaimana sih metode bagi 2 ini dilakukan? Metode bagi 2 ini dilakukan seperti namanya, yaitu setengah interval. Artinya, kita mencari titik tengah pada interval X1 sampai X2. Di sini kita sebut XT. Dan kita mengecek, apakah nilai FX2 dikali FX1 itu kurang dari 0? Jika iya, maka hampiran atau akar dari fungsi tersebut akan berada pada interval X1 sampai XT. Namun, jika nilai dari FX2 dikali FX2 itu kurang dari 0, maka hampirannya akan berada pada interval XT sampai X2. Nah, langkah tersebut dilakukan terus-menerus untuk mendekati akar atau nilai akar yang asli dengan menggunakan hampiran akar yang kurang dari galat yang kita tentukan. Untuk lebih mudahnya lagi, akan dibahas dengan cara flowchart dan juga tahapan-tahapan dari metode bagi 2 ini. Untuk langkah-langkah perhitungan di Section Methods itu sendiri, ada 8 cara. Yang pertama itu menentukan sembarang titik X1 dan X2. Kemudian, hitung nilai fungsinya yaitu FX1 dan FX2-nya. Lalu kita cek, apakah FX1 dikalikan dengan FX2 itu kurang dari 0? Karena FX1 dan FX2 itu harus berbeda tanda. Jika tidak, maka kita harus memilih X1 dan X2 yang lainnya, sehingga FX1 dikali FX2 kurang dari 0. Lalu angka yang ketiga, kita menghitung nilai dari titik tengahnya, yang kita lambangkan sebagai XP dengan rumus X1 ditambah X2 dibagi 2. Lalu kita menghitung nilai dari FX2-nya, dan kita mengecek nilai dari FX1 dikali FX2 itu apakah sudah kurang dari 0? Jika ya, maka nilai X2 yang baru adalah nilai X2 yang baru adalah nilai X2-nya itu tetap. Tapi jika tidak, maka nilai X1 yang baru adalah nilai X2-nya itu tetap. Lalu kita cek, apakah mutlak dari FX2 itu sudah kurang dari sama dengan Epsilon, di mana Epsilon adalah bilangan yang kecil yang ditentukan nilainya oleh pengguna sebagai galat atau error. Nilai Epsilon sama dengan 10 pangkat negatif 5 sudah termasuk baik. Lalu, jika nilai mutlak dari FX2 kurang dari sama dengan Epsilon, maka X2 itu sendiri adalah salah satu hampiran akar dari persamaannya. Tetapi jika nilai FX2-nya masih lebih dari Epsilon yang sudah kita tentukan, maka proses akan terus berulang ke langkah ketiga, demikian seterusnya sampai diperoleh nilai mutlak dari FX2-nya kurang dari sama dengan Epsilon. Lalu di samping ini, kita sudah membuat flowchart-nya dari metode bagi dua dalam perhitungan distribution method itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal yang kita ambil, yaitu persamanya adalah X2 negatif len X negatif 3. Dengan error yang kita tentukan yakni 10 pangkat negatif 6. Lalu, pertama-tama kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan nilai batas bawah dan batas atasnya. Karena dilihat dari gemba grafik di GeoGebra itu, kita lihat bahwa nilai hampiran akarnya itu berada pada selang 1-2, maka kita menentukan titik batas bawahnya atau X1, yaitu 1, dan batas atasnya atau X2, yaitu 2. Tapi, jika kita memang ingin untuk mempersingkat iterasi atau iterasi yang menjadi lebih pendek, maka kita bisa membuka kembali GeoGebranya dan melihat hampiran akarnya, lalu mencari selang yang paling terdekat dari hampiran akar tersebut. Lalu, kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Pertama itu, karena kita sudah menentukan X1 dan X2-nya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai dari X tengahnya, yaitu Xt, dengan cara X1 ditambah X2 dibagi 2, yaitu 1 ditambah 2 dibagi 2 menghasilkan 1,5 pada iterasi pertama, dan nilai FX1-nya kita tentukan dengan cara nilai dari titik X1 itu sendiri, yaitu angka 1 dimasukkan ke dalam fungsinya, X2 negatif dan X negatif 3 didapatlah negatif 2, dan FX2 juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu memasukkan titik dari X2 ke dalam rumus, lalu didapatkan nilai 0,306, dan nilai FXt kita cari menggunakan nilai titik dari Xt itu sendiri, 1,5 dimasukkan ke dalam rumus. Lalu kita cek nilai dari FXt dikali FX1, karena jika FXt itu dikali FX1 lebih dari 0, maka kita akan mengganti nilai dari X1 itu dengan Xt, tetapi jika FXt itu dikali FX1 masih kurang dari 0, maka kita ganti X2 dengan Xt. Tapi jika FXt itu dikali FX1 sama dengan 0, maka iterasi berhenti dan solusinya adalah Xt itu sendiri. Tetapi pada iterasi pertama, kita mendapatkan nilai FXt dikali FX1 itu masih lebih dari 0, maka kita akan mengganti nilai X1 dengan Xt, dan proses iterasi akan terus berlangsung sampai iterasi ke-20 dengan hampiran akar persamaannya yakni 1,909697533 atau jika kita bulatkan menjadi 1,90967. Baik, barusan kita sudah mencoba mencari hampiran akar dengan menggunakan Excel. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana program C++ dalam membantu kita mencari hampiran akar dengan menggunakan metode bagi 2. Yang pertama, kita definisikan atau kita tetapkan terlebih dahulu nilai epsilon atau error, sama seperti pada Excel tadi, kita tetapkan 10 pangkat negatif 6, di sini kita bisa menentukan berapapun gitu ya. Semakin kecil epsilonnya, maka hampirannya akan semakin mendekati dengan nilai ekstraknya. Nah, yang selanjutnya, kita buat function untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai fungsi dari fx-nya, yaitu dengan cara, di sini kita memberi nama, functionnya itu adalah solution, dan solution ini akan mengembalikan nilai x2 min log x min 3. Lalu yang selanjutnya, kita juga buat prosedur, di sini kita beri nama b-section atau bagi 2, yaitu dengan mengecek dulu apakah solution A dikali solution B itu lebih besar sama dengan nol, maksudnya apa? yaitu apakah F A kali F B itu lebih besar sama dengan nol? Jika lebih besar sama dengan nol, maka program akan mengeluarkan output berupa pernyataan bahwa pemilihan A dan B kita kurang tepat atau salah. Karena apa? Di awal kita itu harus mencari atau memilih A dan B sehingga solution A dikali solution B itu kurang dari nol. Nah, jika pernyataan ini atau keadaan ini tidak dipenuhi, maka akan berlanjut ke proses yang selanjutnya. Di sini kita memisalkan dulu C sama dengan A, sebenarnya C ini bisa dimisalkan nol atau berapapun, karena apa? karena nanti C-nya itu akan diganti dengan A plus B bagi 2, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan perintah while, di mana saat B min A itu lebih besar sama dengan epsilon, maka iterasi akan terus berlanjut. Namun, iterasi akan berhenti saat B min A itu kurang dari epsilon. Nah, di sini jika pernyataan tersebut dipenuhi, maka kita akan memperoleh C-nya itu dengan C sama dengan A plus B dibagi 2. Selanjutnya kita akan cek fc atau di sini kita pakai function-nya itu adalah solution. Solution C jika sama dengan nol, maka iterasi berhenti dan diperoleh akarnya itu adalah C. Tapi, jika tidak dipenuhi, di sini kita menggunakan perintah else, jadi jika pernyataan ini tidak dipenuhi, maka yang akan dijalankan oleh program yaitu mengecek apakah solution C dikali solution A itu kurang dari nol. Jika iya, maka B itu akan diganti dengan C. Namun jika tidak, maka A yang akan diganti dengan C. Pergantian ini atau iterasi ini akan dilakukan sampai B min A itu kurang dari epsilon. Jika B min A itu kurang dari epsilon, maka program akan berhenti dan juga akan mengeluarkan output bahwa akar atau hampiran akar dari persamaan itu adalah C. Selanjutnya, di sini kita akan membuat main function atau fungsi utama, yaitu dengan memasukkan nilai A dan B yang sudah kita pilih. Di sini kita sama memilih A itu sama dengan 2 dan B-nya itu sama, mohon maaf, A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan 2. Lalu kita panggil kembali prosedur dari B section yang sudah kita buat dengan nilai A yang itu sudah kita tetapkan. A-nya itu A-nya 1 dan B-nya itu sama dengan 2. Lalu saat kita running programnya, atau saat kita jalankan programnya, maka akan mengeluarkan output bahwa hampiran akarnya itu sama dengan 1,9097. Nah, nilai tersebut merupakan pembulatan dari nilai yang sudah kita peroleh pada proses Excel tadi, di mana nilainya adalah 1,9096.97533. Jadi, demikianlah metode bagi 2 dilihat dari pendekatan melalui kurva, lalu dari flowchart dan langkah-langkahnya, lalu bagaimana solusi yang bisa kita peroleh jika kita menggunakan bantuan Excel dan juga C++. Kita kembalikan ke Kanino. Oke, terima kasih Kak Fitri dan juga Kak Yunita yang telah membahas metode bagi 2 secara tekstual. Nah, kemudian, gimana nih, teman-teman? Sudah ada gambaran belum nekterkawin? Benar-benar nilai akan suatu fungsi dengan metode bagi 2? Gimana? Kalau belum, jangan lewatin sesi 2 bareng aku dan juga Kak Alias yang akan memvisualisasikan metode bagi 2 secara langsung di lapangan. Simak terus ya. Halo, teman-teman. Di sini, aku akan menjelaskan tentang metode bagi 2 dengan praktek di lapangan. Namun, sebelum itu, aku akan menjelaskan terlebih dahulu nih terkait bahan-bahan yang ada untuk praktek di lapangan ini. Yang pertama, tali kur sebagai kurva fungsi sumbu X dan Y. Yang kedua, botol sebanyak 3 buah yang sudah ditandai sebagai X1, X2, dan Xt. Yang ketiga, ada label sebagai titik dari sumbu X dan Y dan penanda dari hampiran akar. Dan yang keempat, ada penggaris sebagai pengukur nilai epsilon atau errornya. Oke, setelah tahu bahan-bahannya, yuk kita mulai. Yang pertama, bentuk sumbu X dan sumbu Y serta titik-titik di tiap sumbunya. Yang kedua, kita gambarkan kurva fungsi di daerah sekitar akar. Nah, hal ini dapat kita ketahui dengan menyubtitusi titik domain ke dalam fungsi. Tapi karena ini adalah praktek visualisasi di lapangan, jadi nggak perlu mensubtitusi ya. Nah, ini ketentuannya adalah jika F A, yaitu batas bawahnya kurang dari 0, dan F B, batas atasnya lebih dari 0, maka daerah sekitar akar adalah interval dari A sampai B. Nah, dalam hal ini, A-nya itu sama dengan 0, dan B-nya itu sama dengan 3. Ya, teman-teman. Selanjutnya, bisa teman-teman lihat kalau perpotongan grafik fungsi dengan sumbu X ada di antara 1 dan 3. Jadi, kita pilih X1 sama dengan 1, dan X2-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita pilih X1 dan X2, kita tentukan XT atau X tengah, di mana XT itu sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Kita lihat dari posisi XT. Kita lihat bahwa XT ini ada di sebelah kanan perpotongan grafik fungsi dengan sumbu X. Nah, ini menunjukkan bahwa XT kemudian berubah menjadi X2. Nah, jika kita kaitkan dengan materi yang tadi, yaitu FXT bernilai positif, maka sesuai dengan ketentuan, jika FXT kurang dari 0, maka XT berubah menjadi X2. Karena XT berubah menjadi X2, maka kita peroleh X2 yang baru, dengan cara yang sama, yaitu X1 ditambah X2 dibagi 2, kita peroleh lagi XT pada iterasi yang kedua. Kita lihat posisi XT. Terlihat bahwa XT ada di sebelah kiri dari perpotongan grafik fungsi dengan sumbu X. Hal ini menunjukkan bahwa XT kemudian berubah menjadi X1. Nah, jika kita kaitkan lagi dengan materi yang tadi, karena FXT ini bernilai negatif, maka sesuai dengan ketentuan, jika FXT lebih besar dari 0, maka XT berubah menjadi X1. Nah, gitu teman-teman. Dengan melakukan hal yang sama, sampai sedekat mungkin dengan perpotongan grafik fungsi dengan sumbu X, maka dapat kita ambil hampiran dari nilai akar fungsi dengan tingkat gerasalahan atau epsilon tertentu. Namun, jika kita peroleh XT di mana FXT sama dengan 0, maka XT tersebutlah yang merupakan nilai akar fungsi tersebut. Pada langkah ini, kita ukur jarak XT dengan perpotongan tersebut. Maka, XT ini dapat menjadi hampiran nilai akar dengan epsilon kurang dari 1 cm. Gimana teman-teman? Sudah kebayang kan cara mencari hampiran nilai akar dengan menggunakan metode bagi 2? Ya, terima kasih kepada Kak Alias, Kak Yunita, dan juga Kak Fitri yang telah menjelaskan metode bagi 2 ini secara gamlang ya, teman-teman. Nah, menggunakan metode bagi 2 dalam mencari hampiran nilai akar merupakan salah satu topik dalam analisis numerik. Dengan epsilon sekecil mungkin, dapat kita peroleh suatu nilai yang sedekat mungkin dengan nilai akar suatu fungsi. Nah, sekian video pembahasan terkait metode bagi 2. Terima kasih dan sampai jumpa. Aku gak sedih. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Kak Nino. Dengan Kak Alias Hai Masa? Apa? Gak disambutin Fitri Halo Di video kali ini, kelompok kami akan Halo teman-teman Sampai jumpa lagi Oh